Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Intolesan. Film ini sangat seru dan menegangkan, sehingga tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya. Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang gubernur Tokyo yang baru saja terpilih sedang berpidato di depan para warganya. Di dalam pidato tersebut, si gubernur berjanji akan memberantas kejahatan serta peredaran tepung haram yang belakangan ini marak terjadi di kota Tokyo. Bukan hanya itu, ia juga membahas tentang para imigran yang semakin banyak berdatangan dan mereka seringkali berbuat onar. Si gubernur berencana akan segera membuat undang-undang baru yang berkaitan dengan para imigran dan ia tidak akan segan untuk memulangkan mereka ke negaranya. Setelah si gubernur selesai berpidato dan akan segera ke mobil tiba-tiba, ternyata ada beberapa orang tak dikenal yang sengaja datang untuk menghabisi si gubernur. Kemungkinan mereka adalah orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang direncanakan oleh si gubernur. Siang harinya, adegan berpindah ke seorang pria bernama Kuroda. Diketahui, Kuroda adalah pemimpin Yakuza dari golongan kelas B atau bisa disebut Yakuza Generasi Baru. Ketika Kuroda masuk ke dalam markas, ternyata di sana ada salah satu anak buahnya, yaitu orang yang tadi pagi menghabisi si gubernur. Artinya, kematian si gubernur adalah rencana dari Kuroda. Di sini, Kuroda langsung mengajak kelompoknya untuk merayakan keberhasilan mereka karena sudah menghabisi si gubernur. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan dengan sekelompok gangster Cina yang ada di Tokyo. Dan kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Chen. Saat itu, anak buahnya sedang melakukan sumpah setia untuk terus tunduk kepada Chen. Diketahui kalau kelompok Chen sudah beberapa tahun ini menjalin bisnis dengan kelompok Yakuza yang dipimpin oleh Kuroda. Mereka saling bekerja sama dalam peredaran tepung haram ke luar negeri dan paling banyak adalah ke Amerika. Bukan hanya itu, kelompok Chen juga ternyata terlibat atas aksi penyerangan si gubernur tadi pagi. Bahkan ada salah satu anak buahnya yang ikut turun dalam menghabisi si gubernur. Kemudian di waktu yang sama, Chen dan Kuroda masing-masing menghabisi anak buah mereka sendiri yang tadi pagi ikut menjalankan misi pembunuhan si gubernur. Semua ini sengaja dilakukan, yaitu untuk menghilangkan saksi supaya Chen dan Kuroda tidak terseret jika kasus tersebut sampai tercium oleh polisi. Beberapa hari kemudian, kasus kematian si gubernur kini sudah tersebar ke seluruh negeri termasuk CIA Amerika yang ada di Jepang. Oleh karena itu, ketua CIA yang ada di sana langsung menghubungi anggota terbaiknya untuk datang menghadap. Tak lama dari itu, datanglah anggota CIA terbaik mereka yang bernama Travis. Kemudian disusul oleh rekannya yang bernama Agen Mac. Di sini, ketua CIA mengatakan kalau Travis dan Agen Mac akan ditugaskan untuk menangani kasus kematian si gubernur secara rahasia. Karena ia yakin, kasus tersebut ada hubungannya dengan para Yakuza dan selama ini ada sebagian kelompok Yakuza yang terus mengedarkan tepung haramnya ke Amerika. Di sisi lain, terlihat kelompok Kuroda dan kelompok Chen sedang mempersiapkan pengiriman ke Amerika karena memang target pasar mereka yang utama adalah ke negara tersebut. Kembali ke Travis dan Agen Mac yang sekarang diminta oleh ketua CIA untuk mendatangi TKP penembakan si gubernur. Singkat waktu sesampainya di sana, ternyata Travis ini sangat ahli dalam menganalisa TKP. Dengan hanya melihat rekaman CCTV, ia langsung tahu kalau orang yang mengeksekusi si gubernur kemungkinan adalah kelompok Yakuza yang bekerja sama dengan gangster Cina. Hal tersebut ia ketahui karena orang itu mempunyai tato Yakuza namun ia juga memakai kalung yang biasa dipakai oleh kelompok gangster Cina. Setelah itu, Travis mendatangi kampung Cina yang ada di Tokyo. Ternyata ia datang ke sana untuk menemui salah satu sesepuh dari para imigran Cina yang ada di Jepang. Di sini, Travis langsung mengatakan bahwa ia sudah tahu kalau ada sebagian gangster Cina yang bekerja sama dengan Yakuza. Untuk itu, Travis meminta kepada si sesepuh agar menasehati mereka untuk tidak macam-macam karena akibatnya akan berimbas kepada para imigran yang lain. Si sesepuh berterima kasih kepada Travis karena sudah mengingatkannya dan ia akan mencoba menasehati mereka. Kemudian, keluarlah anak si sesepuh yang bernama Mayling. Mayling begitu senang karena ia sudah lama tidak bertemu dengan Travis. Ternyata Mayling ini adalah murid Travis dan sekarang Mayling sudah cukup ahli dalam memainkan pedang sama seperti Travis. Setelah itu, Travis mengajak agen Mac untuk menemui ketua Yakuza Senior atau Yakuza Generasi Lama. Sesampainya di sana, Travis langsung disambut baik oleh ketua Yakuza Senior yang saat itu sedang bersama rekan-rekannya. Travis bertanya apakah kematian si gubernur ada hubungannya dengan para Yakuza Senior. Sang ketua menjawab kalau organisasinya tidak diperbolehkan ikut campur ke dalam dunia politik atau pemerintahan Jepang. Artinya, para Yakuza Senior tidak tahu apa-apa mengenai insiden tersebut. Kemudian, sang ketua mengatakan kalau insiden itu mungkin ada hubungannya dengan kelompok Yakuza kelas B atau Yakuza Generasi Baru. Di sini, sang ketua berjanji akan ikut membantu Travis memecahkan kasus tersebut. Ternyata, sang ketua juga sudah mulai geram dengan kelompok Yakuza Generasi Baru karena mereka seringkali berbuat onar dan hal itu tentu akan mencoreng nama Yakuza. Diketahui, Travis sangat dihargai oleh kelompok Yakuza Senior karena Travis sudah banyak sekali membantu kelompok mereka. Di sisi lain, ketua CIA menghubungi salah satu agen wanita bernama Agnes ini orangnya untuk terus mengawasi Travis. Kenapa Travis harus diawasi, kita akan tahu nanti. Kembali ke Travis dan agen Meg yang sekarang akan menemui seorang wanita yang merupakan pacarnya Travis. Sesampanya di sana, Travis menyuruh agen Meg untuk pergi saja sementara ia akan masuk ke dalam. Ini dia pacar Travis yang bernama Nayako. Diketahui, Nayako adalah mantan seorang Yakuza yang sekarang bekerja di pemerintahan. Di sini, Travis bertanya kepada Nayako apakah Nayako tahu tentang para Yakuza Generasi Baru. Nayako menjawab kalau ia kenal dengan salah satu pembuat Tato yang biasa mentato para Yakuza. Ia yakin kalau si pembuat Tato mempunyai informasi yang diinginkan oleh Travis. Setelah itu, Nayako dan Travis berjalan-jalan di taman untuk menghabiskan waktu bersama. Di sini, Nayako meminta Travis jika Travis sudah menyelesaikan masalah ini, ia ingin hidup di Amerika bersama Travis. Mendengar hal itu, Travis pun berjanji kalau ia akan membawa Nayako pergi setelah semuanya selesai. Kemudian, mereka pergi ke suatu tempat dan diakhiri dengan pengairan di ladang milik Nayako. Kesokan harinya, Travis dan agen Meg pergi mencari si pembuat Tato. Ketika mereka sedang berjalan, tak sengaja ada seorang preman yang menabrak Travis. Di sini, Travis langsung meminta maaf, kemudian ia dan agen Meg mampir ke warung untuk ngopi sebentar. Tak lama dari itu, si preman yang tadi ternyata mengajak teman-temannya menghajar Travis. Travis sebenarnya tidak mau berurusan dengan mereka, namun si preman yang terus mengeluarkan kata-kata kasar, akhirnya Travis turun tangan lalu menghajar mereka. Selama kemudian, para polisi berdatangan dan Travis meminta agen Meg untuk menyelesaikan urusan ini. Di balik itu, terlihat Agnes yang terus memantau Travis dari kejauhan. Kemudian, Travis akhirnya bertemu dengan si pembuat Tato. Travis mengatakan kalau ia adalah pacar Nayako, dan kebetulan si pembuat Tato ini merupakan sahabat baik Nayako. Di sini, Travis bertanya mengenai para Yakuza generasi baru yang sedang ia selidiki. Mendengar hal itu, si pembuat Tato mengatakan kalau Yakuza generasi baru terdiri dari banyak sekali kelompok. Akan tetapi, yang seringkali berbuat onar adalah kelompok Yakuza Kuroda serta kelompok Yakuza Kojima. Ia yakin di antara kedua kelompok itulah yang sudah menghabis sisi gubernur. Diketahui kalau kelompok Kuroda dan Kojima seringkali terlibat permusuhan dan mereka tidak pernah akur. Setelah itu, Travis mendatangi dulu kelompok Kojima. Terlihat Agnes yang masih terus memantau Travis dari kejauhan dan apa sebenarnya tugasnya kita akan diberitahu nanti. Di sini, Travis bertanya apakah kelompok Kojima ada kaitannya dengan kematian sang gubernur. Mendengar hal itu, Kojima mengatakan kalau ia tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Namun, ia sudah mendengar dari beberapa anak buahnya kalau kelompok Kuroda lah dalang dari kasus kematian si gubernur. Di sini, Kojima bersedia membantu Travis menyelidiki kasus tersebut. Mengingat kelompok Kojima memang sudah lama bermusuhan dengan kelompok Kuroda. Di sisi lain terlihat Kojima sedang mengobrol dengan Chen, yaitu ketua gangster China. Tak lama kemudian, datang satu anak buahnya yang ternyata orang ini adalah orang yang tadi siang dihajar oleh Travis. Setelah menceritakan semuanya, Kuroda meminta orang tersebut agar memotoi satu jarinya sebagai permintaan maaf. Yaitu karena orang ini sudah berbuat onar sampai memancing para polisi kota berdatangan. Setelah itu, Kuroda dengan sadis langsung menghabisinya. Kesokan harinya, Kuroda tiba-tiba mendapat sebuah surat ancaman. Saat dibaca, ternyata surat tersebut dari musuh kelompoknya, yaitu kelompok Kojima. Kuroda yang tidak takut sama sekali, ia pun menganggap enteng surat ancaman tersebut. Namun, Kuroda langsung meminta anak buahnya untuk menghabisi kelompok Kojima. Di sisi lain, sesepuh para imigran Cina mendatangi Chen yaitu untuk mengingatkan agar Chen berhenti bekerja sama dengan kelompok Kuroda. Mendengar hal itu, Chen bertanya memang ada masalah apa sampai si sesepuh menyeruhnya berhenti. Si sesepuh mengatakan kalau kelompok Kuroda sekarang diincar oleh seorang anggota CIA bernama Travis. Ia sangat paham betul dengan kebrutalan Travis, sehingga lebih baik para imigran seperti mereka tidak macam-macam dengan Travis. Setelah itu, Chen yang tidak peduli dengan nasihat si sesepuh, ia pun segera menghubungi Kuroda dan menjelaskan kalau Kuroda sekarang sedang dipantau oleh CIA bernama Travis. Mendengar hal itu, Kuroda pun tidak gentar walaupun ia tahu kalau Travis adalah orang yang sangat dihargai oleh para Yakuza generasi lama. Kuroda juga sebenarnya paham akan kebrutalan Travis. Malam harinya memperlihatkan anak buah Kuroda yang mulai menghabisi satu persatu anggota Kojima. Sementara itu, Travis yang sedang bersama Naya Ko pacarnya tiba-tiba dihampiri oleh Agen Meg. Di sini Agen Meg mengatakan kalau ia sudah menemukan tempat pembuatan tepung haram milik Kuroda. Mendengar hal itu, Travis meminta Agen Meg untuk mencari bukti dengan memotret segala sesuatu yang ada di sana dari jarak jauh. Sebelum pergi, Travis berpesan agar Agen Meg tidak gegabah jika tidak sedang bersama dirinya. Kesokan harinya, Agen Meg mulai melakukan pemantauan ke gudang milik Kuroda dari jarak jauh. Namun karena Agen Meg sangat penasaran, ia malah nekat masuk ke tempat tersebut secara diam-diam. Saat sudah di dalam, akhirnya Agen Meg menemukan beberapa berkas bukti mengenai kejahatan kelompok Kuroda. Sayangnya, bersamaan dengan itu, dua anak buah Kuroda masuk dan memergoki Agen Meg. Untungnya, Agen Meg segera menodongkan senjata hingga akhirnya ia berhasil keluar dengan selamat. Malam harinya, Agen Meg yang sedang bersantai sambil menunggu kedatangan Travis tiba-tiba ia dihampiri oleh anak buah Kuroda yang langsung memaksa Agen Meg untuk ikut dengan mereka. Ternyata, anak buah Kuroda membawa Agen Meg ke dalam markas. Kebetulan, di markas itu juga ada Chen si ketua gangster Cina. Tanpa ragu, mereka langsung menyiksa Agen Meg lalu menghabisinya. Di sisi lain, Kojima mendatangi para petinggi Yakuza generasi lama untuk meminta bantuan. Kojima mengatakan kalau anak buahnya banyak yang sudah dihabisi oleh kelompok Kuroda. Ia juga memberitahu kalau kelompok Kuroda bekerja sama dengan kelompok gangster Cina dalam memasarkan tepung ke luar negeri dan menghabisi gubernur Tokyo. Artinya, nama besar Yakuza sekarang sedang dicoreng oleh kelompok Kuroda. Mendengar hal itu, para petinggi Yakuza senior akhirnya mengizinkan Kojima untuk membantai kelompok Kuroda dan juga gangster Cina. Kesokan harinya, memperlihatkan Travis yang akan mendatangi markas Kuroda sendirian. Rupanya, Travis sangat murka setelah mengetahui kalau Agen Meg yang merupakan rekannya kini sudah dihabisi. Sesampainya di sana, Travis langsung menghabisi semua anak buah Kuroda yang ada di tempat tersebut. Tiga jam setelah itu, datanglah beberapa anak buah Kuroda dan mereka dibuat kaget setelah melihat tempat ini sudah berantakan. Namun entah mengapa, semua jasad yang tadi dihabisi Travis sekarang sudah menghilang. Di sisi lain, anak buah Kojima juga mulai membantai satu persatu anak buah Kuroda yang saat itu ada di pinggir jalan. Hari berikutnya, Kuroda mendatangi kelompok Chen untuk mengajaknya melakukan penyerangan balik kepada kelompok Kojima. Pada akhirnya, sebagian besar kelompok Kojima berhasil dihabisi oleh mereka. Bukan hanya itu, mereka juga ternyata mengincar pacarnya Travis yaitu Nayako. Setelah kematian Nayako, Travis menemui Meling yaitu muridnya dulu. Di sini, Travis ingin tahu di mana keberadaan markas para gangster Cina yang dipimpin oleh Chen sebab Travis sadar kalau gangster Cina juga terlibat. Kemudian, dengan bantuan dari Meling, Travis akhirnya bisa masuk ke dalam markas kelompok Chen. Tanpa banyak basah-basi, Travis langsung menghabisi mereka satu persatu sampai tidak ada yang tersisa. Setelah itu, Travis dan Nayako pergi menemui si pembuat Tato. Di sini, Travis mengatakan kalau Nayako kini sudah tewas dihabisi oleh gangster Cina dan juga kelompok Kuroda. Mendengar hal itu, si pembuat Tato begitu marah sebab Nayako sudah ia anggap sebagai kakak kandungnya sendiri. Si pembuat Tato juga bersedia membantu Travis menunjukkan di mana Kuroda biasa bersembunyi sebab ia juga ingin ikut balas dendam atas kematian Nayako. Pada malam berikutnya, Travis, Meling, dan si pembuat Tato datang ke persembunyian kelompok Kuroda. Tanpa banyak tafifu, mereka bertiga mulai menghabisi satu persatu anak buah Kuroda. Di suatu kesempatan, si pembuat Tato yang sudah menghabisi sebagian anak buah Kuroda, ia pun masuk ke ruangan Kuroda. Di sini, si pembuat Tato mengajak Kuroda berduel dengan pedang namun tiba-tiba... Kuroda mengatakan kalau si pembuat Tato beruntung karena peluru yang ada di pistolnya hanya ada satu. Bersamaan dengan itu, datang Travis hingga terjadilah perduelan sengit antara Travis dan Kuroda. Pada akhirnya, Travis berhasil menghabisi Kuroda dengan cukup mudah. Di sisi lain, Meling juga sudah meratakan anak buah Kuroda yang masih tersisa. Kesokan harinya, memperlihatkan Travis, Meling, dan si pembuat Tato sedang menghadiri pemakaman Nayako. Sementara itu, di sisi lain, ternyata Agnes yang selama ini terus mengikuti Travis... ...yaitu untuk membersihkan seluruh jasad korban yang sudah dihabisi oleh Travis. Hal tersebut dilakukan karena misi Travis begitu sangat rahasia dan tidak boleh tercium oleh kepolisian Jepang. Karena dengan begitu, pihak Amerika masih terus berhubungan baik dengan pemerintah Jepang. Di tempat lain, para petinggi Yakuza generasi lama memutuskan untuk mengawasi semua kelompok Yakuza generasi baru. Yaitu agar tidak ada lagi yang mencoreng nama besar seluruh Yakuza. Beberapa minggu kemudian, ketua CIA mendapat kabar kalau peredaran tepung dari Jepang ke Amerika kini sudah tidak ada lagi. Artinya, misi Travis sudah berjalan sesuai rencana. Tamat. Oke, bagaimana menurut kalian? Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari BrideMovie. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.